Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Semoga saudaraku semuanya yang mau nonton video ini Maupun yang belum nonton video ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kekurangan satu apapun Dan saya doakan semuanya baik-baik Yang belum subscribe juga channel ini silahkan subscribe kawan yang ingin bersahabat dengan saya Yaitu MPS Mayor Pernayoran Salepang 5 Besar Komunitas Perjuangan Ekonomi Pembelatan Air 1 Kemandu Dan segaligus sebagai youtuber natural yang termantap di abad ini Baik saudara-saudaraku disini saya akan sedikit berusaha Mengingat kisah-kisah lah Kisah-kisah lagi ya Dan memang saya senang Senang berbagi informasi terkait setiap anak bangsa di negeri ini Baik dari TNI, Polri, PNS dan rakyat Indonesia Yang bisa saya angkat kisahnya Karena saya senang Bagi saya punya prinsip sendiri Saya punya moto sendiri yang saya sudah tularkan kepada seluruh Anggota komunitas peta dari Sabang sampai Merauke Masih luar negeri Bahwa Ciptakan tokohmu Lahirkan tokohmu Maka engkau adalah tokoh itu sendiri Artinya Kita akan mengangkat Orang-orang yang berkarya Orang-orang baik Anak-anak bangsa Putera-putera bangsa Yang terbaik Putera-puteri bangsa Agar Kita semua mengetahui Sosok-sosok Pemuda-pemudi Putera-puteri Bangsa Indonesia Yang Memang berjuang Untuk orang banyak Bukan untuk pribadi Nah salah satu diantara disini Yang saya angkat kisahnya adalah Kebetulan Saya Lama Bergabung dengan beliau Waktu latihannya Dan saya terus monitor Perkembangannya sekarang Yaitu disini Sinoor saya Salah seorang Sinoor saya Dan saya katakan kepada Saudara aku lagi Saya akan banyak Mengangkat Kisah-kisah Yang saya anggap Banyak karya Bukan hanya dari Kalangan TNI Tapi juga dari Polri Maupun juga dari Kalangan Sipil Saya akan mulai Membuat konten-kontennya itu Biar saudara aku semua Paham Jadi disini Yang angkat saya Kisahnya adalah Tentang Seorang general Yang tidak pernah Meminta Jabatan Ya seorang Seorang general Yang ada sekarang ini Yang tidak pernah Meminta jabatan Dan tidak pernah Memampaatkan Nama besar Orang tuanya Maupun Saudaranya Yaitu disini Saya ambil kisahnya dulu Adalah Sinoor saya Abang saya Yaitu Brigadir General TNI Kunto Arif Wibowo Mungkin Beliau ini Sudah tidak asing lagi Tapi Ada Beberapa hal Yang mungkin Saudaraku Masih banyak Yang tahu Apa karya-karya Dari Dari Ada catatan Ada catatan Ada catatan-catatan Kecil Jadi Pak Kunto ini Sekarang yang menjabat Menjadi Kasdam Atau Kepala Stap Kodam Siliwangi Kodam 3 Siliwangi Di Jawa Barat Saat ini Di saat video ini Saya buat Beliau sedang jabat Kepala Stap Kodam 3 Siliwangi Jawa Barat Yaitu Hari ini Tanggal 13 Juni 2021 Nah Beliau masuk Akademi Militer Lulus dari Akademi Militer Tahun 1992 Jadi Beliau Lulus dari Akabri Maglang Tahun 1992 Kalau Saya MPS Lulus Tahun 1999 Berarti Terpaut Sekitar 7 tahun Ya 7 tahun Di atas saya Nah Setelah Beliau Lulus dari Dari Militer Ya Beliau Jadi Kemandan Ploton Di Jajaran Satuan Elit Kostrad Yaitu Sebagai Kemandan Ploton Di Batalion Infantri Linut Sekarang Sudah Para Raider Ya 502 Ujualayuda Trisula Kostrad Berkedudukan Di Jabung Ya Di sana Beliau Banyak Ya Kegiatan Kegiatan Kemudian Tidak lama Setelah Beliau Selapa Jadi Wadanion Saya Lati Jadi Wadanion Beliau Saya sempat Lati Di 412 Enggak lama Kemudian Menjadi Kemandan Batalion Ya Kemandan Batalion Ya 412 Ya Barat Taeka Jadi Kemandan Batalion Infantri Raider Ya 412 Nah Kemudian Selanjutnya Menjadi Kepala Seksi Operasi Atau Korem 083 Baladikajaya Nah Itu Ya Dulu Di Batalion 412 Barat Taeyuda Kemudian Menjadi Kemandan Batalion Kemandan Batalion Infantri 500 Raiders Di Tahun 2010 Itu Di Surabaya Di Surabaya Posisinya Saya tahu betul Batalion 500 Raiders Itu adalah Salah Satu Batalion Yang Dibentuk Pertama Juga Dari 10 Batalion Nah Kemudian Beliau Enggak lama Menjadi Kepala Stab Brigif 13 Galuh Ya Masih Tahun Yang Sama 2010 2012 Kemudian Menjadi Komandan Brigif 6 Ya Komandan Brigif Brigade Infantir 6 Yang Ada Di Daerah Jawa Tengah Kalau Enggak Salah Itu Di Sekitar Solo Daerah Solo Ya Ya Apa Namanya Itu Kemudian Tidak Lama Menjadi Asop Kasdam 9 Udayana Nah Ini Saya Ikuti Terus Perkembangannya Kenapa Ini Kemudian Tidak Lama Menjadi Kemandang Korem Garuda Ya Kemandang Korem 044 Tahun 2018 Selanjutnya Menjadi Komandang Pusat Ya Latihan Pertempuran Kodik Lat Angkatan Darat Tahun 2018 Kemudian Menjadi Kemandan Korem Ya 032 Di Wira Beraja Tahun 2018 Kemudian Sekarang Beliau Menjadi Kasdam Ada Beberapa Yang terlewat Cerita Ini Ini Cerita Yang Normatif Kemudian Diantara Beberapa Hasil Karya Yang Selama Ini Saya Ikuti Perkembangannya Ya Jadi Diantara Hasil Karya Beliau Adalah Membuat Apa Simulasi Heli Ya Lumayan Biayanya Simulasi Heli Di Batalian 412 Raider Simulasi Heli 412 Raider Ya Kemudian Juga Beliau Sekarang Sedang Mengembangkan Namanya Pupuk Ya Bios Ya Apa ini Bios 44 Nah Ini Bios 44 Ini Ada Catatang Kecilnya Dan Ini Sangat Membantu Masyarakat Ya Dan Terakhir Yang Saya Monitor Ini Beliau Juga Sedang Membuat Seperti Perahu Untuk Perahu Untuk Apa Nelayan Perahunya Perahu Mantap Dan Ini Adalah Hasil Karya Yang Belum Pernah Ada Tapi Yang Dulu Mantap Itu Bios Bios Itu Pupuk Pupuk Organik Dan Itu Saudaraku Sangat Bermanfaat Waktu Beliau Jadi Danrem Jadi Memang Dulu Itu Saya Menghadap Ke rumahnya Beliau Ke rumahnya Patris Tris Saya Menghadap Ke sana Akhirnya Perkenalkanlah Bilang ada Begini 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 Akhirnya Beliau Tertarik Beliau Tindak Lanjuti Alhamdulillah Beliau Kembangkan Dan Sekarang Sangat Sangat Dibutuhkan Oleh Petani Kita Yaitu Pupuk Bios 44 Bios 44 Ada di Youtube Ada di Google Dan Beberapa Pertanian Lainnya Sempat Juga Beberapa Waktu Lalu Saya Komunikasi Dengan Beliau Tentang Bagaimana Cara Budidaya Porang Ya Porang Kebetulan Anggota PETA Ini Ada Yang Bermain Disitu Di bidang Pertanian Porang Dan Beliau Juga Menyambut Baik Dan Beliau Lakukan Pembinaan Kepada Para Petani Sehingga Wajar Ya Pak Ini Terus Berkarya Ini Di Di Kalangan Luar Yang Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat Sipil Dan Masih Banyak Lagi Kawan Dan Masih Banyak Lagi Kehasil Karya Bulia Ini Saya Lihat Ini Terus Bekerjasama Dengan Masalah Telekomunikasi Pokoknya Banyak Sekali Inovasi Terakhir Saya Ngobrol Ngobrol Di Bandung Tentang Bagaimana IT Itu Itu Wah Padahal Itu Juga Sesuatu Yang Baru Dan Mudah Mudahan Karya Karya Ini Dari Pak Kunto Ini Terus Pengembangan Di TNI Dan Mudah Mudah Mudahan Beliau Ada Nanti Kegiatan Dan Apalagi Sekarang Menjadi Kota Umum Foni 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 Itu Untuk Olahraga Di TNI Beliau Adalah Dipercaya Sebagai Kota Umum Beliau Ya Kalau Dipikir Pikir Ya Kalau Dipikir Pikir Anaknya Mantan Wapres Ih Wapres Wakil Presiden Kenam General TNI Pernairan Trisu Trisno Siapa yang tidak kenal Patris Trisno Dari Pangap Panglima Abri Jadi Wapres Pak Riyamijat Riyakudu Beliau yang terakhir Jabatan Menteri Pertahanan Ya Dari Kasat Nah Pak Riyamijat Itulah yang Lantik saya Sebagai pelati Terbaik Reder Tahun 2003 Di Cilacap Setelah Saya Melati Seluruh Panglima Kodam Di Indonesia Termasuk Yang saya Lantik Pang Kostrat Yang kami Lati Pangkostrat Wak Kasat Waktu itu Pangkostratnya Pak Bibi Waluyo Dan seluruh Pangdam Kami Lati Di Cilacap Perintah Kasat Saya Dikasih Dikasih Ya Apa Emblem Reder Pratitor Baik Tahun 2003 Selain itu Kawan Berarti Kan Ini dari Keluarga Orang Hebat Tapi Apalagi Apalagi Sekarang Patrici Trisuna Kan Beliau Ada Dalam Pembinaan Pancasila Kan Dan Sering Ke istana Ya Ikut Pemerintah Terakhir Saya lihat Videonya Beliau Kunjungan Kemarkas Angkatan Darat Berarti Patrici Trisuna Itu Patrici Trisuna Itu Adalah Seorang Tokoh Nasional Yang Sangat Diperhitungkan Tapi Anehnya Kawan Ini Pak Kunto Ini Gak Mau Gak Mau Manfaatkan Nama Besar Patrici Trisuna Untuk Mencari Jabatan Waktu Saya Ketemu Beliau Bulan Lalu Kali Saya Sama Istri Sama Bunda Menghadap Saya Belang Bang Mudah Mudah Abang Segera Jadi Pandam Biar Saya Bisa Ngehadap Kalau Saya Sudah Ngehadap Lagi Saya Goyang Goyang Bagarnya Kodang Sebelum Masuk Apa Kata Sinor Saya Lek Jangan Kau Pikirkan Jabatan Jabatan Begitu Jangan Berkarya Saja Buarlah Yang Terbaik Jangan Jangan Jabatan Jangan Dan Jangan Minta Jabatan Teringat Masa lalu Saya 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 Juga Anti Minta Jabatan Yang Tandara Dulu Saya Ternyata Sinor Padahal Saya Bukan Anak Siapa Siapa Ini Kutu Nah, waktu itu, saya lihat ruangan-ruangan di kelas itu kan, tidak ada AC, tidak ada apa dan sebagainya. Kebetulan dan sadik saya waktu itu, Laitin 91, Pak Raja Benia, senior saya itu 91. Suatu ketika, saya, siapa yang manggil saya itu adalah senior kolonel Pak Bridgen itu. Lek, kamu kok, kalau pendidikan, katanya kamu anti urunan? Ih, bukan anti urunan, Pak, eh, general. Ih, ini kan, sudah dibiayai negara, iya kan? Pokoknya banyaklah, agak bandel memang disebutnya. Tapi saya bilang, Lek, siapa kira-kira yang ini, yang mantap? Saya bilang, ih, gampang, saya kenal, sudah seperti kekasih sendiri. Kalau mau ada AC di sini, atau apapun, perbaiki ruangan-ruangan begini, terus menghilangkan urunan-urunan begitu. Ada, saya bilang, siapa? Ah, ada senior saya. Waktu itu masih light call kali. Saya bilang, light call lanut, light call infantry untuk Arif Iwo. Wah, dimana abamu itu sekarang? Ya, saya belum monitor, tapi katanya jadi kemanen batalion di 500 radar. Buleo nggak tahu. Setelah itu ngomong-ngomong, ngomong, bisa, 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 general. Iya kan? Kan belum pernah dipundidikan itu. Coba. Ih, saya dapat cerita. Beliau masuk di Pesidikif. Lumayanlah, banyak karya di situ. Beliau nggak tahu itu, kalau saya ngomong, ngomong-ngomong senior yang ada di Pesidikif. Terakhir, saya W.A. kata apa-apa nih. Saya bilang, eh, abang lagi apa? Waktu itu sedang ada latihan. Latihan Reder, Kak. Ya, latihan Reder. Dari Ngawi sampai Banyuwangi latihannya itu. Satu Jawa Timur itu. Saya bilang, ih, mantap. Itu waktu itu, terakhir itu ya. Kemudian saya dapat informasi, Di sana juga, beliau kembangkan, ano, teknik-teknik dan taktik bela diri. Namanya bela diri sikatan, kalau nggak salah ya. Yang di 500 Reder itu. Jadi tidak ada yang namanya itu. Cuma, nggak ada. Yang adalah fight. Yang ada adalah komite. Karena memang beliau punya bela diri. Dan banyak lagi cerita, kawan. Karena takutnya terlalu lama video ini. Sedikit-sedikit aja lah dulu kisahnya ya. Yang jelas di sini, kawan. Beliau adalah salah seorang general. Salah seorang senior yang saya terus ikuti perkembangannya. Yang tidak pernah saya dengar memanfaatkan nama besar. Orang tuanya. Kakaknya. Untuk meraih jabatan. Enggak. Karena, apalagi terakhir saya coba. Mudah-mudahan, awan cepat jadi pandang. Apa dia bilang? Ini jauh, nggak usah kau pikirkan jabatan-jabatan begitu. Kalau dikasih jabatan, jalankan dengan baik. Kalau tidak dikasih jabatan, yaudah. Memang begitu. Jangan karena gila jabatan, baru mau berkarya. Enggak. Karena dari dulu memang beliau senang berkarya. Makanya ada waktu ini, saya mau, kalau ada kegiatan-kegiatan lapangan yang sekiranya itu, ini saya mau menghadap. Saya mau meliput langsung. Biar kalian tidak penasaran, sadar-sadaraku ya. Biar kalian tidak penasaran. Mudah-mudahan pas ada event-event di lapangan di mana, saya mau minta menghadap. Ijin general, saya mau menghadap. Saya mau liput kegiatan di sini. Biar kalian tahu juga. Seperti apa sosok Pak Kuntuk kalau berbicara. Apalagi di channel ini. Makanya jangan pernah ragu dan malu untuk subscribe channel ini dan bagikan. Ya sekali lagi kawan. Saya sengaja naikkan sosok-sosok yang begini karena punya karya dan tidak gila jabatan dan tidak memanfaatkan nama besar keluarga. Apalagi diisi kaliber patrisipnya sebagai toko nasional, tidak dimanfaatkan. Untuk meraih jabatan itu. Kita hanya bisa berdoa. Dan ada nanti beberapa kisah yang lain. Kalau saya ceritakan terlama begini, ini video apa, handphone ini nggak mampu kawan. Kalau terlama, coba panas. Mudah-mudahan ada rezeki, saya ada kamera ya. Mudah-mudahan bisa beli kamera yang bisa ngomong panjang dan tidak panas baterainya. Ya mudah-mudahan ada rezeki-nya. Kalau bukan saya yang beli, mungkin orang lain lah yang beli. Untuk diberikan ke saya. Mudah-mudahan ya. Karena ini masih pakai handphonenya. Jadi terbatas dia untuk nyoting. Oke, terima kasih kawan. Ini hanya sekilas. Dan ke depan mungkin saya juga angkat kisah-kisah letting saya lah. Saya juga akan angkat kisah-kisah letting saya. Angkatan saya. Baik darat, laut, udara, maupun polri. Semoga ada manfaatnya kawan setiap kisah. Dan tolong bantu bagikan video ini biar ke depan kita tidak kehabisan stok pemimpin di negeri ini. Tetap semangat. Jangan persatuan Indonesia. Merdeka. NKRI Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.